Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai proses pencarian jemaah haji yang hilang dan di mana letak hilangnya, kita akan bergabung dengan Bapak Harun Al Rashid, Kabit Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Harun. Pak, update terbaru dari tiga jemaah haji yang hilang ini, apakah sudah ada yang berhasil ditemukan Pak? Selamat pagi Mbak, baik untuk informasi yang tadi kita dengar bahwa ketiga jemaah yang dinyatakan sampai saat ini belum bergabung kepada rombongannya, itu memang tiga jemaah tersebut masing-masing atas nama Bapak Suharja, Bapak Idun Rohim dan juga Bapak Niron. Ketiga jemaah tersebut masing-masing dari Embarkasi Surabaya 65, PLM 20 dan KJT 10. Dari berita yang dinyatakan yang bersangkutan belum kembali kepada rombongannya, ini kita pihak panitia dan seluruh tim yang berada di Arab Saudi telah melaksanakan upaya pencarian dari berbagai macam tempat, seperti kita melaksanakan penyisiran ketika dinyatakan tidak ditemukan di Aropah, di Muzalifah dan di Bina. Kita lakukan sweeping kembali dan proses pencarian masih berlangsung sampai saat ini Mbak. Baik Pak Harun, bentuk koordinasi ataupun mungkin upaya pencarian berkoordinasi dengan otoritas Saudi seperti apa Pak? Untuk proses pencarian kita sudah melaksanakan satu berkoordinasi juga dengan pihak forensik yang berada di Arab Saudi, pihak rumah sakit, baik itu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi yang berada di Mbak, juga rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh swasta. Begitu juga kamar-kamar jenajah di tiap rumah sakit telah kita lakukan pendataan, sekaligus juga kita laksanakan koordinasi dengan para penanggung jawab di rumah sakit tersebut, namun sampai saat ini belum ada titik terang yang menunjukkan keberadaan ketiga jamaah tersebut. Upaya pencarian masih saat ini terus kita lakukan, termasuk area pencarian kita sudah lakukan pencarian ke sekitar wilayah Jeddah juga, rumah sakit-rumah sakit yang berada di Jeddah. Dan mulai hari ini juga nanti kita akan kembali cek rumah sakit yang berada di Toib Dimecan, Mbak. Baik, tapi sekedar memastikan Pak, ini artinya pihak dari PPIH sebelumnya sudah mengetahui lokasi terakhir dan juga waktu hilangnya tiga jamaah haji ini, Pak. Orang, dari ketiga jamaah tersebut, dua orang kami mendapatkan informasi, dinyatakan tidak bergabung ke kerombongannya ketika berada di Arofah. Seperti Bapak Idun Rahim dari PLM 20, beliau pada tanggal 9 Juli Hijah setelah melaksanakan ibadah wukuk di Arofah, 13.30, sebagaimana informasi dari Ketua Kloter, Bapak Idun tersebut ternyata tidak kembali dari tempat di mana beliau keluar dari tenda dan tidak kembali lagi ke tendanya dan juga bergabung dengan rombongan. Begitu juga dengan Bapak Suharja Ardi, sama, diinformasikan kepada kami ketika yang bersangkutan antri di toilet dengan istrinya, itu waktu itu kejadiannya sebelum pelaksanaan ibadah wukuk di Arofah. Begitu juga Bapak Niron yang diinformasikan dari Ketua Kloter SUB65 bahwa yang bersangkutan berpisah dari rombongan ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah jumro tulak hobah atau jamarot di hari yang kedua, tanggal 11 Juli Hijah. Ini informasi-informasi yang dapat kami kumpulkan dari masing-masing Ketua Rombongan dan juga Ketua Kloter, Mbak. Baik, Pak Harun, sudahkah PPIH ini bekerjasama dengan kepolisian Arab Saudi, Pak? Sudah, kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak otorita keamanan di sini. Juga sudah kita layangkan surat kepada pihak kepolisian. Demikian. Baik, untuk proses pencarian ini, Pak, apakah ada batas waktu yang ditetapkan? Sementara tidak kita tentukan, yang jelas setiap saat, bahkan setiap waktu, kita laksanakan penyisiran, juga pencarian. Ada beberapa tim yang kita bentuk untuk melaksanakan proses ini. Jadi kita tidak tentukan sampai kapan, dan selagi panitia berada di sini, kita semua melaksanakan itu. Dan tentunya berkoordinasi dengan pihak terkait, Mbak. Kami mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia, semoga ketiga jamaah yang dinyatakan belum kita temukan, semoga dalam waktu dekat ada titik terang. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bapak Harun Al Rashid, Kabit Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi. Kita harapkan tiga jamaah haji yang hilang bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.